Intro Seburuk apakah pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia? Ini datanya. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang GDP-nya 20 kali lebih besar dari GDP Indonesia, kasus COVID-19 positif di Amerika Serikat adalah 17 kali lebih banyak dari Indonesia. Angka kematian COVID-19 di Amerika Serikat adalah 8 kali lebih banyak dari Indonesia, jika dihitung per 1 juta penduduknya. Dan jika dihitung dari angka mutlaknya, kematian COVID-19 di Amerika Serikat adalah 622.708 jiwa, dan Indonesia 64.631 jiwa. Indonesia, negara kita ini dengan segala keterbatasannya, baik dari segi finansial, fasilitas, SDM, infrastruktur kesehatannya, namun tidaklah mengalami seburuk seperti yang dialami negara super power Amerika Serikat yang punya semuanya. Tidak bisakah kita bersyukur atas semuanya ini? Tidak bisakah kita berterima kasih kepada semua para pengambil kebijakan yang sudah tunggang langgang mengendalikan pandemi COVID-19 dan sekaligus juga mengupayakan agar rakyatnya tetap bisa makan. Terima kasih telah menonton!